Selanjutnya pengumuman tentang pimpinan sementara DPR RI oleh Sekretaris Jenderal DPR RI. Selanjutnya pengumuman tentang pimpinan sementara DPR RI berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 pasal 84 ayat 7. Selama pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum terbentuk sidang DPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR. Ayat 8 pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud ayat 7 berasal dari anggota DPR yang tertua dan termuda dari fraksi yang berbeda. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1412 tahun 2024 Tentang penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Majelis Pengusaratan Rakyat tertua dan termuda. Hasil pemilihan umum tahun 2024 ditetapkan bahwa perwakilan anggota DPR usia tertua adalah Saudara H. Zulfikar Ahmad, Partai Demokrat, daerah pemilihan Jambi. Jangan tepuk tangan dulu Pak, ini ada perubahan. Dan berdasarkan surat pernyataan penyerahan pimpinan sementara DPR RI dari fraksi Partai Demokrat tanggal 25 September 2024 yang menyebutkan penyerahan tugas sebagaimana pimpinan sementara DPR RI diberikan kepada anggota DPR RI terpilih dengan usia tertua berikutnya. Dengan ini kami umumkan pimpinan sementara DPR RI adalah sebagai berikut. Satu, Ketua Sementara Saudara Dr. Andes H. Guntur Sasono MSI, Partai Demokrat, daerah pemilihan Jawa Timur VIII. Dua, Wakil Ketua Sementara Saudari Anissa M.A. Mahesa, Partai Gerindra, daerah pemilihan Banten II. Demikian pengumuman ini disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pengumuman tentang pimpinan sementara DPR RI oleh Sekretaris Jenderal DPR RI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!